Halo Tubers, saya akan kasih tau cara edit video termudah untuk keperluan Youtube dengan menggunakan software editing Filmora 9 simak terus Ada banyak pilihan software yang bisa kita gunakan saat kita mengedit video yang terbaik dan mudah digunakan menurut saya adalah Filmora dari Wondershare yang belum lama ini mengeluarkan versi terbarunya Filmora 9 Selain enteng, harga dari software ini cukup terjangkau dan worth it untuk dicoba Saya akan kasih tau cara tercepat edit video untuk keperluan Youtube dengan menggunakan software ini Kita mulai saja, kalian bisa coba download versi gratisnya melalui website Filmora Linknya ada di deskripsi Setelah kalian install dan ini adalah tampilan awal saat kita buka Filmora 9 Ada dua pilihan, kita buat proyek baru atau membuka proyek yang sebelumnya telah kita simpan Kita coba buat proyek baru saja ya Di bagian ini kita bisa pilih template format video yang akan kita buat Kita pilih yang widescreen saja Kalau kalian mau gunakan format lain bisa pilih yang tersedia di sini Selanjutnya kita bisa langsung tutup dulu pop up tips ini Nah ini adalah tampilan utama Ada beberapa tabs di atas ini yang terdiri dari media Untuk mengatur library dan proyek Ada audio, title untuk teks, transisi, efek dan tab untuk elemen lain Yang bisa langsung kita download dan gunakan Untuk memulai, kita import dulu file video yang akan kita edit Kita juga bisa import file foto misalnya Jika diperlukan, tinggal klik kanan, pilih import Untuk memasukkan ke timeline, kita tinggal drag filenya ke bagian bawah ini Di sinilah kita akan mengedit video kita Di sebelah kanan adalah window untuk preview Baik dari media maupun dari timeline Kita bisa klik tombol play atau kita bisa geser untuk mencari adegan yang diinginkan Di bagian timeline ini ada track untuk video dan audio Di sini ada icon untuk disable atau mematikan Dan di sebelahnya ada gembar gembok untuk mengunci objek Kita juga bisa menambahkan track baru dengan mengklik gambar plus di pojok ini Oh ya, untuk track ini kita bisa buat hingga 100 track Ini sangat berguna ya saat kita menggunakan banyak video Untuk menambahkan media, kita lakukan hal yang sama Dan otomatis akan menambah track baru Kita bisa atur posisinya dimanapun Di bagian atasnya ada icon undo untuk membatalkan printout Dan redo untuk menghapus dan untuk split Saat kita pilih objek di timeline, maka akan muncul icon untuk crop, mengatur speed, koreksi warna, green screen, dan editing video, audio, motion, dan warna Untuk mengatur skala timeline, kita bisa gunakan slide minus plus di sini Atau kita klik dan tahan di bagian ini, kemudian geser ke kiri dan ke kanan untuk menyesuaikan Klik dan drag bagian ini untuk mengatur skala tinggi Atau gunakan kotak dengan tanda plus ini untuk mengatur tinggi track Ada pilihannya ya Nah, sekarang kita coba mulai edit video untuk keperluan youtube Sebelumnya kita tentukan dulu bagian awalnya Bisa langsung kita sesuaikan Taruh pointer di bagian pinggir ini, kita klik dan drag Atau menggunakan garis ini untuk menentukan posisinya Kemudian klik split, maka video akan terpotong Untuk memutar video di timeline, kita bisa gunakan tombol spasi untuk play dan stop Lakukan yang sama ya, untuk membuang bagian yang tidak diperlukan Setelah opening, biasanya saya isi dengan intro atau logo Jadi siapkan dulu footage intronya, tinggal drag aja videonya ke timeline Kita insert saja setelah opening dan lanjutkan trim dan cut bagian yang tidak diperlukan Setelah selesai semua, baru kita lakukan penyesuaian elemen apa saja yang akan kita tambah Transisi, efek, atau insert video yang lain, penambahan musik, dan sebagainya Untuk memberikan efek, kita tinggal pilih bagian efek di sini Ada dua cara untuk memasukkan efek ya Pertama langsung drop di videonya, atau kita bisa letakkan di atas videonya seperti ini Yang akan membuat track video di bawahnya mendapatkan efek Untuk membuat transisi, kita pilih transisinya di bagian ini Kemudian untuk melihat preview transisinya, kita bisa klik dua kali atau ditekan spasi Track di antara dua video seperti ini Untuk mengatur durasi, arahkan pointer ke pinggir Kotak transisi ini, dan geser ke kiri atau ke kanan Kita bisa play untuk melihat hasilnya Kita bisa memisahkan antara video dengan audio dengan cara klik kanan dan pilih detach audio Untuk mengatur keyframe audio, tekan alt dan klik Kemudian kita atur volumenya seperti ini Ini fungsinya untuk misalnya kita akan mengatur volume musik yang bergantian dengan suara vokal Tahap terakhir setelah kita selesai, kita lakukan adjustment untuk video dan audionya Untuk membuka video property, klik dua kali pada video di track Dan akan muncul pengaturan video Kita bisa mentransformasikan seperti rotasi, flip, skala, dan posisinya Pada bagian compositing, kita bisa mengatur blending mode, opacity, dan stabilization Untuk membuat video kita yang shake jadi lebih smooth Kita tinggal klik analyze terlebih dahulu Dan kita tinggal atur levelnya dan lihat hasilnya mana yang paling cocok Di bagian bawahnya ada chroma key, ini untuk edit screen-screennya Koreksi lensa, memberi bayangan, dan auto enhance untuk otomatis mengatur setting terbaik Di tab sebelahnya ada motion untuk efek pergerakan Pilih video yang akan diberi efek, klik kanan pada efek motion, dan klik apply Untuk koreksi warna, kita gunakan tab color untuk mengatur white balance, tone, dan feature 3D load yang bisa kita gunakan Untuk mengatur audio secara keseluruhan, kita bisa klik dua kali bagian audio ini Dan akan muncul propertiesnya Kita bisa set volumenya Fade in, fade out, pitch, equalizer, dan ada feature the noise Ini untuk mengurangi suara background noise Untuk fade in dan fade out, kita juga bisa drag dari bagian pinggir sampai keluar tanda seperti ini Dan geser ke arah kanan atau kiri Nah, sekarang untuk menambahkan text, pilih menu title Di sini banyak sekali template yang dapat kita gunakan sesuai kebutuhan Kita drag template title-nya Untuk mengedit, kita klik dua kali dan ubah di window preview seperti ini Kita sesuaikan stylenya, font-nya, warna, dan sebagainya Kita juga dapat memilih template animasi untuk title tersebut Untuk mengatur rotasi, posisi, skala, dan opacity-nya ada di tab video Di sini kita bisa atur sesuai kebutuhan Setelah proses editing dilakukan, langkah terakhir adalah mengeksport menjadi file video Klik menu export Untuk versi free, terdapat watermark di video hasil export Kalian punya beberapa pilihan harga untuk hasil video tanpa watermark Dan tambahan feature lainnya Menurut saya, harga ini masih sangat terjangkau untuk sebuah editor video Dengan feature yang lengkap, ringan, dan mudah digunakan Sangat cocok untuk mengedit video untuk keperluan YouTube Di bagian export video ini terdapat beberapa bagian yang harus diperhatikan ya Pertama adalah formatnya Kita bisa memilih berbagai format video seperti MOV, MP4, dan format video lainnya Di sini, saya akan memilih format MP4 Kita tentukan nama filenya Folder hasil file exportnya dan resolusinya Di bagian setting, kita bisa mengatur resolusinya Pilihan code sudah cukup untuk keperluan YouTube Tapi kalau kalian ingin menghasilkan resolusi yang maksimal Bisa memilih yang base Setelah itu, kita pilih export Tunggu render selesai Dan video siap untuk di-upload ke YouTube Nah, yang baru saya sampaikan tadi Adalah cara tercepat untuk mengedit video dengan Filmora 9 Jadi ini bukan tutorial yang membahas fitur dan keseluruhan tools yang ada di software ini ya Yang masih banyak sebenarnya yang bisa kalian manfaatkan Kedepan saya akan membuat tutorial lebih lanjut dari Filmora 9 ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi